Kita awal informasi pertama, saudara mobil dinas menteri dan sejumlah pejabat negara silih berganti memasuki kawasan lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kendaraan dinas tersebut mengantar para menteri sebelum lepas landas menuju Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer. Sejumlah mobil dengan kode plat pemerintah sejak siang tadi memasuki lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Tampak mobil dengan kode RI, mobil dinas dengan plat markas besar TNI, beberapa mobil Toyota Alphard berlogo Dewan Perwakilan Rakyat juga tampak memasuki kawasan bandara. Seperti diketahui, saudara para menteri, wakil menteri beserta jajaran di Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo akan bertolak ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan selama tiga hari di Lembah Tidar. Para Menteri Kabinet Merah Putih hari ini akan menjalani pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Berbagai persiapan terus dilakukan untuk menyambut kedatangan rombongan Presiden bersama para menteri Kabinet Merah Putih ke Akmil Magelang. Tidak ada penutupan jalur dalam kunjungan ini. Seperti jalan Gatot Subroto yang berada di depan Akmil Magelang tetap bisa dilalui seperti biasanya. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan situasional. Saat rombongan VVIP melintas.